haleluya shalom saudara yang dikasihi Tuhan selamat malam salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita saudara selamat datang kembali di channel pohon dan kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia malam hari ini saudara sebelum kita beristirahat mari kembali kita siapkan hati kita untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan dan kita berdoa bersama mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar Bapak yang baik Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan kami bersyukur berterima kasih untuk penyertaan pemeliharaan perlindunganmu sepanjang hari ini Bapak malam ini kami mau mendengar firmanmu Tuhan berbicara kepada kami kuatkan teguhkan kami Tuhan biarlah kasih kekuatan yang daripada engkau mengalir dengan limpah dalam hidup kami kepada setiap kami yang mendengarkan firmanmu malam hari ini pakai mulut bibir hambamu ini Tuhan untuk menyampaikan firman berbicara lah ya Tuhan kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin haleluya saudara mari kita buka dua korintus 4 ayat 7-10 firman Tuhan tertulis demikian saudara tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari diri kami dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit kami habis akal namun tidak putus asa kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian kami dihempaskan namun tidak binasa kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami terpujilah nama Tuhan saudara yang dikasih Tuhan salah satu tokoh besar di dalam Alkitab kita adalah Rasul Paulus saudara Rasul Paulus mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan kalau kita membaca semua surat-surat Rasul Paulus dan membaca kisah perjalanan pelayanan Rasul Paulus di kisah para Rasul kita akan menemukan saudara bahwa kehidupan Rasul Paulus dalam melayani Tuhan di dalam pemberitaan Injil dia mengalami yang namanya banyak tantangan yang begitu berat dia mengalami kesulitan penderitaan yang hebat saudara dia pernah didera dipukuli dilempari batu mengalami kapal karam dia dimasukkan ke dalam penjara dicambuk dia mengalami kedinginan saudaraku dia dikejar-kejar karena mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu di suratnya dikatakan dia tahu apa itu namanya kekurangan saudara menjadi haus dan lapar pastilah bukan hal yang asing bagi Paulus saudara namun di ayat renungan kita malam hari ini kita bisa melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus dia mengatakan dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit kami habis akal namun tidak putus asa kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian kami dihempaskan namun tidak binasa kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami saudaraku ketika menghadapi kesulitan ketika menghadapi penderitaan di dalam pelayanannya dalam pemberitaan Injil Kasih Karunia saudara kita tidak bisa menemukan Rasul Paulus menjadi putus asa atau dimana dia menyalahkan Tuhan atas penderitaan-penderitaan itu kita tidak bisa pernah temukan hal yang demikian yang menjadi respon Rasul Paulus justru sering kali kita bisa temukan Rasul Paulus nampaknya begitu tenang menghadapi semua tantangan dan masalah yang ada di depannya saudara kita bisa melihat pada suatu malam saudaraku pada waktu itu Paulus dan Silas setelah berkali-kali didera mereka dilempar ke penjara yang paling tengah saudara dan pada tengah malam bahkan di saat keadaan habis berkali-kali didera itu dimana pastinya begitu sakit namun mereka pada tengah malam itu Paulus dan Silas mereka bisa menyanyi menaikkan pujian pada Tuhan saudaraku kalau kita renungkan ini sesuatu hal yang di luar akal saudara bagaimana bisa mendapatkan kekuatan di tengah-tengah keadaan seperti itu mereka habis didera mereka merasakan sakit tentunya namun di tengah malam mereka berdua Silas justru menaikkan pujian kepada Tuhan saya percaya saudaraku itulah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal saudara dimana tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ada kekuatan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada mereka kita bisa melihat dari ayat renungan kita malam hari ini di ayat yang ketujuh disana dikatakan tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari diri kami perhatikan baik saudaraku disana dikatakan supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah saya ulangi saudara supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari diri kami saudaraku Tuhan lah sumber kekuatan mereka dalam menghadapi apapun yang sedang mereka hadapi hari-hari itu saudara bukan sekedar hari-hari itu bahkan minggu-minggu bulan-bulan tahun-tahun itu di sepanjang pelayanan Rasul Paulus dan orang-orang yang pergi bersama dengan dia Tuhan lah sumber kekuatan mereka dia katakan bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah saudara bukan dari diri mereka wow saudara yang merasa atau berkata sampai kapan Tuhan aku harus sabar atau ada yang berkata kenapa ini terasa begitu berat apapun itu yang sedang saudara hadapi hari-hari ini firmanya malam hari ini mengingatkan kita semua saudara bahwa Tuhan lah sumber kekuatan kita yang melimpah-limpah itu datang kepada Tuhan arahkan pandangan kita kepada dia saudara dengan penuh kerendahan hati hampiri tahta kasih karunianya minta kekuatan yang daripada Tuhan untuk kita menghadapi apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini saudara Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati dia tidak menahan kebaikannya daripada anak-anaknya yang berharap kepada dia daripada umatnya yang memandang kepada dia yang menanti-nantikan dia saya percaya adalah kerinduan hati Tuhan saudara untuk dia melimpahkan kekuatan yang berlimpah-limpah kepada saudara dan saya dalam menjalani hari-hari kita di muka bumi ini saudara Tuhan mau kita kuat di dalam dia Tuhan mau kita cakap menghadapi segala perkara di dalam kekuatan yang diberikannya kepada kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Saudaraku biarlah setiap hari kita menyadari akan hal ini bahwa kita memerlukan kekuatan Tuhan untuk menjalani hari-hari kita untuk kita tetap setia untuk kita tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita kita tidak pernah mampu sendiri saudara namun bersama Tuhan kita dimampukan Tuhan yang memberi kesanggupan kepada kita terpujilah nama Tuhan mari kita berdoa saudara Bapak yang baik Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus malam hari ini kembali kami datang kepadamu kami datang dengan apa adanya kami Tuhan kami bersyukur kami berterima kasih untuk penyertaan pemeliharaan perlindunganmu di sepanjang hari ini untuk kebaikan dan kasih setiamu yang selalu engkau tunjukkan dalam hidup kami Tuhan malam ini kami juga mengucap syukur untuk firmanmu yang baru saja kami dengar firmanmu yang mengingatkan yang meneguhkan kami bahwa engkau lah sumber kekuatan yang melimpah-limpah itu Tuhan kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal daripada engkau ya Bapak bukan dari diri kami sendiri dalam nama Yesus Tuhan biarlah mengalir kekuatan baru yang daripada engkau Bapak kepada setiap kami anak-anakmu yang sedang berdoa malam hari ini kami boleh setia kami boleh taat kami boleh melakukan apa yang menjadikan keendakmu dalam hidup kami bukan dengan keperkasaan kami bukan dengan kegagahan kami melainkan oleh rohmu Tuhan dalam nama Yesus Tuhan Bapak berkati setiap pribadi yang sedang berdoa malam hari ini berkati setiap area kehidupan mereka Tuhan berkati kesehatan mereka anugerahkan kesehatan yang baik kalau ada yang sakit biarlah engkau Tuhan yang menyembuhkan setiap tubuh yang sakit dalam nama Yesus Tuhan anugerahmu dilimpahkan berkati setiap pekerjaan mereka bisnis usaha karir mereka Tuhan memberkati bagi yang hari-hari ini memerlukan pekerjaan ya Bapak bagi yang hari-hari ini sedang jobless mereka perlu pekerjaan Tuhan biarlah engkau memberikan pekerjaan yang mereka bisa kerjakan dengan excellent dengan penghasilan yang baik dalam nama Yesus Tuhan sehingga mereka engkau berkati dan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap rumah tangga pernikahan orang-orang yang mereka kasihi Tuhan memberkati para single parent kakek nenek Tuhan memberkati masa tua mereka dalam nama Yesus Tuhan diberkati yaitu studi anak-anak mereka yang mereka kasihi Bapak anugerahmu engkau limpahkan apa yang menjadi kerinduan harapan dan doa anak-anakmu hari-hari ini mereka menyerahkannya kepada engkau mereka membawanya kepada engkau Bapak yang baik kau sanggup memberikan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi mereka yang sedang ada dalam kebutuhan besar hari-hari ini Bapak engkau Tuhan yang menyediakan tepat pada waktunya Tuhan mengalir persediaan yang daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih Bapak terima kasih malam ini kami akan berbaring tidur Tuhan berkati tidur istirahat kami biar engkau memberikan kami kesehatan kami bangun besok pagi dengan kekuatan baru dengan kesehatan yang engkau berikan kepada kami ya Bapak dengan menerima rahmat dan kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi terima kasih Tuhan terima kasih segala pujian hormat dan kemuliaan hanya bagi engkau saja Tuhan kami bersyukur kami bangga memiliki Bapak yang baik seperti engkau hanya di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami mengucap syukur haleluya amin 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 haleluya saudara kita sudah berdoa saudara ingat pesan pada malam hari ini bahwa Tuhan lah sumber kekuatan kita saudara apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini kita tidak mampu sendiri oleh sebab itu setiap hari biarlah kita datang kepada Tuhan meminta kekuatan yang daripada Tuhan supaya kita dimampukan saudaraku haleluya ucapkan syukur naikkan puji-pujian kita senantiasa kepada Tuhan di hari-hari kita saudara saya menyertai saudara saya ucapkan selamat malam selamat beristirahat biar damai sejahtera Bapak memelihara hati pikiran setiap kita di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus memberkati haleluya selamat beristirahat